Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek neon Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Dengan menggunakan aplikasi Corel Di sini saya masih menggunakan Corel Draw X7 atau Corel 17 Nanti efek neon ini akan kita buat bukan hanya pada text Tapi juga pada objek-objek lain Seperti ini bintang, mikrofon, dan objek-objek lainnya Sebelum memulai tutorial ini Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas supportnya selama ini Sukses untuk teman-teman semua Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka aplikasi Corel nya Oke Kita akan membuat seperti ini Langkah pertama saya buka halaman baru Atau saya buat halaman baru Dengan memilih di sini Klik tanda plus ini Kita buat halaman pack 2 Atau pack 2 Seperti ini Settingan masih kertas A4 Pilihnya landscape Terus unitnya cm Pewarnaan saya pilih RGB Kita cek Windows color palette Saya pilihnya RGB Pewarnaannya Langkah pertama kita buat background nya dulu Ambil gambar di Corel dengan cara memilih file Import atau ctrl i Ini background nya Saya ambil gambar ini Gambar batu bata Saya buat seperti ini Oke seperti ini Langkah berikutnya Background ini akan kita gelapkan sedikit Ini terlalu terang Caranya pilih gambarnya Pilih menu efek Pilih adjust Pilihnya ini Breastness contrast Oke diatur Disini sudah saya atur Breastness nya min 29 Misalkan kalau saya Tambahin contrast nya Oke Tambah Intensitas Saya kurangin Oke Seperti ini ya Hasilnya Saya oke Berikutnya Buat sebuah kotak Sebesar ini Background ini Buat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle Seperti ini Oke Diberi warna hitam Gini Masih terpilih kotaknya Yang baru kita buat Pilihnya ini Kita akan mentransparankan Di bagian tengahnya Pilih ini Gambar transparent tool Gambar gelas tumpah ini Pilihnya yang ini Fontaine Pilihnya yang ini Elliptical Nah ini kita balik Ini di klik Kita pull kan 100 Poinnya Yang disini Kita kurangin poinnya menjadi Kosong atau nol Nah seperti ini yang kita inginkan Oke Berikutnya kita akan buat Sebuah efek neon Dengan Menggunakan Text Kali ini saya Membuat sebuah tulisan Dengan menggunakan Text tool Disini saya ketikan Tulisan Misalkan Saya ketikan Pub Atau kalau tidak terlihat Saya ketikan di luar dulu Pub Gitu ya And Cafe Gitu Oke Seperti ini Kita buat efek Nail yang Mudah dulu Dengan text Model text nya Saya pilih Ini Grid Pbers Ini Oke Saya kasih warna Ini Green Oke Saya tempatkan Di sini dulu Saya zoom Berikutnya Kita Aktifkan Ini Contour Kita aktifkan Contour Kita akan Contour Text ini keluar Text ini keluar Kita beri warna Kuning dulu Di sini Kita beri warna Kuning Atau ini Ini saya rubah dulu Ini saya ganti Warna putih Dulu Warna putih Nah gini Terus saya Contour Saya contour Jadi warna Green tadi Contournya warna Green Terus Saya akan Buat contour Di luar text ini Milihnya ini ya Teman temannya Outset Contour Klik Outset contour Ada contour Di luar Di luar Di luar Di luar Terus Pilihnya Pilihnya ini Ini dikurangin Jangan terlalu besar Misalkan Ini saya zoom Malah kurang terlihat Saya tambahin Di sini Misalkan Di sini Saya masukin Dua Terlalu besar Satu Ya Nah Begitu ya Sudah Ada Di sini Atau Terlalu Terlalu Besar Contournya Kita buat 001 Begitu Kecil 05 Oke Kurang Malah kurang 08 Nah Segini cukup Kebesaran ya Saya buat 6 saja Nah begini Setelah Kita buat Contour Keluar Seperti ini Ctrl K Pada keyboard Kita break Kita akan pisah Antara contour Dengan text yang berwarna putih Ini Ctrl K Pada keyboard Ctrl K Gitu ya Ini kalau saya geser Ini pisah Saya geser Putihnya Nah dia pisah Oke Sekarang Yang ini Yang contour Hasil contournya Yang berwarna hijau Ini Kita contour Kembali Kita contour kembali Keluar Keluar kembali Gini Nah berarti ada 2 buah Warna hijau Ada 2 buah Gitu ya Saya Ctrl K Kembali Ctrl K Dia berpisah Jadi kita mempunyai 3 buah objek sekarang Yang ini Sama objek yang Ini Gitu ya Saya kembalikan Jangan salah Atau yang Biar membedakan Saya Kembalikan Gini Yang kecil ini Saya kasih warna Kuning aja Dulu Terus saya kembalikan Posisinya Kesini Saya kembalikan Di atas sini Posisinya Saya Do Semua Tekan C Tekan E Jadi formatnya Seperti ini Nah gitu Seperti ini Ada 3 buah Objek Nah sekarang Objek yang berwarna Hijau Kita Convert menjadi Bipmap Akan kita Blur Untuk efek Nelnya Akan terlihat Pilih yang berwarna Hijau Pilih menu Bipmap Convert to Bipmap Ini Kalau mode nya CMYK MMup RGB Resolusi 300 Centang semua Baru di ok Yang Paling luar Ini sudah Formatnya sudah Bipmap Berikutnya kita akan Blur Pilih lagi Bipmap Blur Gaussian Blur Nah ini terlalu Besar Kita akan Kurangin Nah ini sudah Mulai terlihat Efek neon nya Kurangin lagi Nah kurangin gitu Cukup segitu Oke Nah biar terlihat Sempurna Yang warna kuning Kita rubah Menjadi warna Hijau juga Sesuai dengan Blurnya tadi Efek neon nya Hijau Nah inilah hasilnya Yang baru kita buat Nah Jadi seperti itu Membuat Efek Neon Pada text Kurang ngeblur ya Luarnya Kita blurkan lagi Sedikit Luarnya Bipmap Blur Gaussian Blur Nah saya tambahin Blur nya Kurang 10 Kalau 10 Gimana hasilnya Oke Ini sudah mulai terlihat Nah itu Seperti itu Nah berikutnya Kita akan buat Ini Yang besarnya Nanti dulu Saya nanti dulu Karena ada perlakuan khusus Pada text yang ini Yang ini kita buat Tulisan karaoke nya Gitu ya Kita buat Disini kita ketikan Karaoke Karaoke Saya kasih warna Biru Begini Taruh disini Font nya Saya ambil Ini Beyond Oke Sudah seperti ini Kita akan Kasih efek Contour Ini kita kasih efek Contour Kedalam dulu Tadi kan keluar Yang itu Yang ini kita buat Kedalam Nah ini Kedalam Saya zoom Kurang Saya akan Jadikan 5 Disini Kurang Kita jadikan 4 Nah seperti ini 4 Baru Control K pada keyboard Kita akan Pisahkan Yang dalam Saya kasih warna Putih Nah seperti ini Berikutnya Yang luar Kita kasih warna kuning Kembali aja Untuk membedakannya Ini saya kasih warna kuning Yang luarnya Wah Tak Terbalik Ini Nah itu Warna kuning Nah kuning Begini dulu Berikutnya Yang luarnya Dipilih yang luarnya Ini kan sudah terpisah Dua objek Nah dua objek ya Yang kuning dipilih Yang kuning Kita akan Kasih contour Tapi keluar Ini Keluar Nah seperti ini Kalau Kalau terlalu Lebar Bisa kita tambahin Disini Misalkan Saya kasih 5 Ah kebanyakan Terbalik 4 3 aja Nah seperti ini Kita ctrl K lagi Ctrl K pada keyboard Nah Yang luar ini Yang luar ini Saya kasih warna Biru begini Jangan lupa Di Bitmap Bitmap Convert to Bitmap Pilihannya ini Resolusi 300 Cantang semua Color modelnya RGB Oke Berikutnya di Blur Bitmap Blur Blur Gaussian Blur Nah ini Hasilnya Sudah ada efeknya Nah yang kuningnya Kita ubah menjadi Warna Birunya Nah beginilah hasilnya Nah ini hasilnya Cakep bukan Jadi dua Berikutnya Text yang besarnya Kita buat Untuk text besarnya Ini Saya menggunakan Font Ini Brush script Standar Oke Saya ketikan disini Ketil semua M Sepasi Karena akan kita isi Bintang nanti Disitu T sama R Mitra Nah begini Ini kan jenis Font write Akan kita Convert menjadi Kurupa Akan kita potong Potong Yang sudutnya Lancip Lancip Kita ubah Klik kanan Convert to Kurupa Sudah pisah Baru pilih ini Shape tool Kita akan perbaikin Yang lancip Lancipnya ini Yang ini Saya double klik disini Yang ini saya double klik Untuk menghilangkan titiknya Double klik Klik disini lagi Panahnya akan saya geser begini Nah ini yang Lancip Lancip Atau yang runcing Runcing Kita akan tumpulkan Yang ini saya hapus Titiknya disini Yang ini saya delete juga Ini saya sempurnakan Begini Ini saya tarik begini Oke Sempurna Yang ini Kelewatan Atau nempel Saya pisahkan begini Yang ini saya ambil Saya klik Saya tarik begini Sependekkan Jadinya seperti itu Oke Yang ini Saya double klik Tambah titik disini Yang ini Double klik Titik yang ada Akan terhapus Klik disini Panah bantunya Kita geser begini Nah Begitu Ini yang runcing Runcing Kita Atau yang runcing Kita Setumpulkan Saya double klik disini Ini saya double klik disini Akan menghapus titik Ini saya Bandingkan begini Oke Oke Lagi Sama Tambah titik Double klik Tambah titik Double klik Yang ini saya hapus Disini Disini Saya Tumpulkan Oke Begitu Mana lagi Nah ini Ini gak ada yang harusnya Ini Delete Ini saya Saya kembalikan Disini Ini saya kembalikan disini Oke Begitu Ini lagi Ini kita pisah Andain disini Oke Kita tumpulkan Double klik Ini double klik Yang hapus Ini Saya Buat begini Oke Mana lagi Nah ini Saya potong saja Disini Tekan Shift Pilih Text nya Ditrim Untuk memotong Terlalu panjang Ini saya Tumpulkan Dengan menggunakan Set tool Double klik disini Double klik kita hapus Kita geser Panahnya begini Tumpul Mana lagi Sini Nah ini Ini Saya geser kesini Agak besar Ini Klik kanan Klik kanan Tukur rupa Tarik begini Tumpulkan Biar hasilnya maksimal Maksudnya Mana lagi yang ini Nah ini juga sama Kita posisikan disini Daratnya Agak lebar gitu ya Ini Klik kanan Tukur rupa Kita tumpulkan Oke Sudah Sudah Ini terlalu Saya double klik Tumpulkan Oke Sudah begini Nah begini Saya posisikan disini Kasih warna pink Gitu ya Antara disini Besarkan Oke Ini pubnya terlalu besar Saya kecilkan sedikit Oke Ini saya naikkan sedikit Nah gitu Ini Text yang ini Kita akan contour Kedalam Kedalam Oke kurang Kita tambahin Terlalu banyak Kurangin Misalkan kita buat Berapa ini Sepuluh Kurang Empat Terlalu banyak Tiga Perang Dua deh Nah dua aja Dua seperti ini Saya kasih warna putih Dalamnya Nah begini Ini diusahakan Jangan sampai Putus disini Garisnya Ada yang putus Maksudnya Putihnya harus Harus terlihat disini Nah begitu Kalau sudah begitu Baru Control K Pada keyboard Untuk memisahkan Ini pisah Oke pisah Nah berikutnya Yang ini Yang ini Yang paling atas Atau yang warna pinknya Kita contour keluar Kita contour keluar Untuk efek Neonnya Pilihnya ini Contour Lagi Contour keluarnya ini Nah Terlalu besar Kita pilih Satu Nah gitu Baru Control K lagi Control K lagi Gitu ya Nah Yang luar ini Yang putihnya Kita kasih warna pink Nah begitu Baru kita Convert menjadi Bitmap Bitmap Convert to Bitmap Settingannya sama Oke Baru di blur Bitmap Blur Gaussian Blur Nah Saya mencari lihat Efek Neonnya Kalau dirasa Kurang Kita tambahin Nah Begitu ya Sudah terlihat ya Oke Nah gitu deh Ini kurang turut Tornkan sedikit Begini Berikutnya Kita akan Buat ini Bintang Dan ini Langkungan ini Buat lengkungan dulu Buat lengkungan Menggunakan ini Saya menggunakan 3 point Kurupa aja Dari sini Klik Tahan Geser ke sini Bengkokkan Begini Oke Garisnya Saya kasih warna kuning Klik kanan Pada warna Klik di sini Taruh di sini Klik Gitu ya Klik lagi di sini Geser ke sini Di sini Di sini Taruh di sini Nah gitu Yang ini Saya taruh di sini Klik Di sini Pengkokkan di sini Nah gitu Berikutnya Kita akan Kontur di sini Untuk melobangin Soalnya Ini kan berlobang Ini berlobang tengahnya Oke Pilih ini Saya kontur Konturnya ke dalam Pilihnya ini Kontur ke dalam Cukup seperti ini Kurang Bisa ditambahin 2 Misalkan Nah gitu Kita seperti itu Kita akan Lobangin Seperti itu Ctrl K Pada keyboard Pisahkan Ini ya Tadi ya Oke Kita akan Beri lobang Pilih yang Ini Garis yang Berwarna hijaunya Tekan Shift Pilih garis yang Berwarna kuning Akan tampil Kelompok shaping ini Baru kita pilih Yang ini Trim Akan Melobangin Berarti ini Sudah berlobang Kalau ini Saya isi warna Kuning misalkan Nah Hasilnya seperti itu Nah ini Sudah kita Sudah kita perlukan Kita delete Nah ini Kita buat Garis saja Isinya kita hapus Nah begitu Baru kita Kontur kembali Kedalam Kontur ke dalam Kalau untuk objek ini Atau dilobangin dulu ya Lobangin dulu Jadi kita kontur lagi Kontur Kedalam Ini kedalam Kalau misalkan Gak bisa Kita kurangin Garisnya Disini Apa ukurannya Saya buat Satu disini Bisa geser Nah ini mau nih Nah gitu mau 0,52 0,50 Kurang 0,4 Berarti disini 6 aja Nah gitu 6 6 Habis itu Baru kontrol K pada keyboard Kontrol K Kontrol K Keluar Keluar Nah gitu Keluar Baru kontrol K pada keyboard Kembali Ini sudah bisa sebenarnya Ini Yang ini Nah ini Ini warna kuning Kita beri warna kuning Oh yang ini dulu Yang ini Yang ini kasih warna Beda dulu Merah Yang ini Kasih warna kuning Nah begini Nah yang warna kuning Yang warna kuning ini Jangan lupa dihapus dulu Garisnya Klik kanan pada tanda silang Klik kanan pada tanda silang Ini juga sama Klik kanan pada tanda silang Oke sudah gak ada garisnya ya Yang warna kuning Kita akan Blur Convert to Bibmap dulu Bibmap Convert to Bibmap Settingnya sama Oke Baru di blur Bibmap Blur Baru gaussian blur Nah Epec neonnya Terlihat Kita kurangin Terlalu lebar Saya buat 10 saja Nah gitu Epec neonnya Nah berikutnya Yang ini Yang Berwarna pink Kita hapus dulu garisnya Garisnya Kita beri warna kuning Kita kasih warna kuning Nah inilah efeknya Nah ini efeknya yang kita mau Jadi tengahnya itu selalu putih Tengahnya selalu putih Tengahnya selalu putih 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 Ini juga putih Nah gitu Oke sudah jadi Yang ininya Berikutnya bintangnya Nah bintangnya kita Kita menggunakan Ini bukan Bukan menggunakan ini Bintang Tapi menggunakan Polygon Karena sudut runcingnya Akan kita tumpulkan Ini Pakai ini Saya buat disini dulu Control Tambah disini 5 Terus menggunakan Shape Ini Saya buat bintang begini Oke Saya zoom disini Disini Saya tambahin titik baru Disini Titik baru Titik baru Yang ini Saya gini kan Terus saya hapus Dia tumpul ya Tumpul sudutnya Tapi kita bisa atur Keser ke bawah sini Gini Nanti di sudut lainnya Tumpul juga Tuh sama Tumpul kan Oke Disini juga sama Double click disini dulu Double click disini Sama double click disini Yang ini Pilih ini Untuk kurva Baru dihapus Double click Nah tumpul dia Tinggal di Atur Rengkungannya Nanti yang lainnya Ikuti Tuh kan Ikuti Nah seperti ini Berarti objek ini Kita lubangin lagi Sama seperti Saya membuat ini tadi Kita lubangin Caranya Sama Pilih Ini Contour Tapi contour ke Dalam Dalam ini Nah seperti itu Bisa ditambahin Nah Lobangin seperti itu Kalau terlalu besar Kita kurangin Disini jadi 25 Misalkan Oke cukup Nah 25 Ctrl K dulu Ctrl K Oke Ada dua buah objek Oke Saya ulangin Dua buah objek Nah objek itu Pilih objek ini Yang berwarna Hijau Garisnya Tekan shift Pilih objek Garis yang berwarna hitam Kita trim disini Kita lubangin Trim Nah ini kita Delete aja Ini sudah berlobang Kalau saya kasih warna Begini Nah Nah berikutnya Kita akan contour kembali Di bagian dalam Untuk warna putihnya Ini contour Bagian dalam kembali Kalau susah Seperti ini Kita bisa kurangin Disini 0,4 Misalkan Nah ini Kalau saya tambahin 0,6 Oke 0,6 0,7 0,7 aja Gak apa-apa 0,6 aja Nah seperti itu Ctrl K Ctrl K Kembali Ini sudah berwarna putih Nah berikutnya Yang Klik sembarang tempat dulu Yang berwarna Biru Ini kan warna putih Ini warna biru Yang warna biru Kita pilih Baru kita contour keluar Contour keluar Ini Contour keluar Oke sudah ada Contour keluarnya Ini kita sudah mempunyai Tiga buah objek ini Nah yang bagian luar Paling luar Saya kasih warna biru Gitu ya Hapus dulu garisnya Klik kanan pada tanda silang Baru kita Bitmap Convert to bitmap Ini Settingnya sama Oke Baru di Blur Biar terlihat Biar terlihat Saya pindahin ke sini aja Ini saya block semua dulu Saya kecilkan Saya taruh disini langsung aja Biar terlihat hasilnya Nah begini Oke Begini Nah ini Yang paling luar kita pilih Yang berwarna biru Baru kita blur Bitmap Blur Gaussian Blur Nah Kita lihat efek Neonnya Sepuluh Oke Yang lainnya Kita hapus lah garisnya Klik kanan pada tanda silang Juga sama Sekarang pada tanda silang Nah ini hasil neonnya Oke Mantap bukan Gimana dengan ini Nah yang ini Ini sebenarnya Gambar Gambar ya Tapi saya Thread sih ya Saya ambil gambarnya Itu ini sih File import Ambil gambar Nah ini Saya thread aja Jangan khawatir Nanti akan saya kasih link downloadnya Nah ini Begini Saya thread aja Thread Quick thread Nah Nah Langsung terambil jadi Pector Saya geser Nah ini hasilnya saya hapus Ini saya ambil Kita hanya ngambil apa nih Ini Saya ungroup dulu Ngambil ini Objek ini Nah ini objek kita ambil Nah ini ada yang Terbawa ini Ini kita Delete yang lainnya Delete aja Oke kita perlukan Ini juga delete Ini delete Nah ini juga Tidak perlukan Ini juga Tidak diperlukan Ini juga Tidak diperlukan Yang diperlukan Ini Sama ini Oke Ini saya Ambil yang ini Ini kan masih dalam Satu kesatuan nih Gimana cara memecahnya Berarti kita seleksilah Dulu Dengan menggunakan Ini Tri point kurupa Dari sini Klik tahan Geser ke sini Gitu ya Dari sini Kesini Atau begini Oke Kita seleksi ya Dari sini Dari sini Sini Dari sini Kesini 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 Sini kesini Sini kesini Tengok yang gini Dari sini Kesini Oke Ini kita sempurnakan Dengan set tool Nah gitu Oke Jadi Ini Kita kasih warna Orange aja Oke Ini sudah Tidak diperlukan Itu hanya panduan aja Kita ambil yang ininya aja Oke Begini Yang ini Delete aja Ini Saya beser ke kanan sedikit Kita pukulkan Ini aja Micnya Oke Semua Kasih warna Orange Terusnya saya hapus Nah Berikutnya ini Kita akan Lubangin Hasil nanti Seperti ini Dia berlubang Kita akan lubangin Caranya Contour Kedalam Pilih contour Kedalam Gitu ya Kita tambahkan Seperti itu Cukup Begini Cukup Contour dalamnya Oke Saya Control K Pada keyboard Ada objek baru disini Garisnya saya tampilkan aja Nah itu Kita potong Tekan Shift Pilih Objek yang luarnya Baru di trim Oke Terpotong Sudah berlubang Ini juga sama Kita Contour ke dalam 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 gini Kurang Kebanyakan Oke Ini saya Jadikan 25 Begitu Oke 25 aja Control K Pada keyboard Kita potong Tekan Shift Trim Sudah berlubang Nah ini juga sama Kita contour ke dalam Nah begini Ya ini cukup Sudah Baru control K Pada keyboard Ini gak terlihat garisnya Klik kanan aja Di hitam Nah gitu Oke Pilih objek yang ini Tekan Shift Objek yang Luarnya Or di trim Oke Sudah berlubang Nah ini yang kita inginkan Block semua Hapus garisnya Oh nah Hapus garisnya Oke Posisikan disini Oh ini masih ada putihnya nih Ini kita delete Nah ini delete Oke Gini Posisikan disini Nah yang kita mau begini Yang ini dulu deh Itu dulu deh Baru contour ke dalam Hmm Tak lalu kecil Saya Buat 0 3 Nah gitu Saya tambahin 0 4 Kurang 0 5 Oke Begitu ke dalam Control K Pada keyboard Ini juga sama Kita contour ke dalam juga Oke Baru kita contour lagi Ke dalam Oke 0, Saya buat 0,2 0, 0,6 Oke 0,6 aja Kontrol K Pada keyboard Nah gitu Yang ini Pilih yang ini Kita akan kasih Ini Kita akan contour keluar Kontur keluar Untuk efek neonnya Nah begitu Saya beri 0,6 5 aja Sekecilkan 4 Oke 4 Kontrol K Pada keyboard Yang luar ini Yang luar Yang ini Oh salah Susah pilihnya Ini Oke Kasih warna oranye Baru di blur Eh di bitmap dulu Bitmap Content to bitmap Settingannya Bitmap Blur Gaussian blur Nah gitu Oke Sudah Contour keluar Nah gitu Baru Kontrol K Yang ini Kasih warna Oranye juga Bitmap Convert to bitmap Settingnya sama Bitmap Blur Gaussian blur Terlalu besar Terlalu besar Oke Yang ini sama nih Kita Cek yang ini Sudah pisah Oke Sudah pisah Pilih oranye Contour keluar Kontrol K Pada keyboard Yang paling luar Kita kasih warna Sama Oranye juga Baru di bitmap Convert to bitmap Settingannya sama Baru di blur Bitmap Blur Gaussian blur Nah ini sudah jadi Nah Ini sudah jadi Berikutnya yang ini Nah yang ini Selesaikan disini Kita kasih Contour Kedalam dulu Satu satu nih Belum Satu satu Contour Kedalam Sudah benar Kasih 0,4 Kurang 0,5 Oke Seperti itu Kontrol K Pada keyboard Terus Pilih yang Bagian luar Yang warna Orangnya Baru Contour Ke luar Oke Kontrol K Di sembarang tempat Pilih yang Paling luar Kasih warna Orang Bitmap Convert to bitmap Settingannya sama Baru bitmap Blur Gaussian blur Nah Nah begitu Oke Oke Ini lagi Contour ke Dalam dulu Oke Kontrol K Pada keyboard Klik sembarang tempat Pilih yang paling luar Baru di Contour keluar Kontrol K Kembali Kita untuk Memecahnya Yang paling luar Kita pilih yang paling luar Kasih warna Orang Baru pilih Bitmap Convert to bitmap Settingan seperti ini Oke Baru Bitmap Blur Gaussian blur Nah Seperti itu Jadi kan Oke Nah Begitu Masih ada yang kurang Kita akan Beri Efek Pewarnaan Di Temboknya Ini saya geser dulu Disini Saya Oke Saya akan buat Disini Sebuah lingkaran Begini Oke Begitu Kasih warna Ini Pinknya Hapus garisnya Baru kita pilih Bitmap Convert to bitmap Settingannya sama Baru kita blur Bitmap Blur Gaussian Blur Kita fullkan Nah Begitu Baru kita oke Ke ini Pilih transparan tool Dari normal Ke pilih Overlay Nah Dia kayak Menempel di Temboknya Jadi lebih Terlihat real Berikutnya Yang ini Pubnya Buat Tinggalan begini Oke Kasih warna Hijau Hapus garisnya Baru pilih Bitmap Convert to bitmap Settingannya sama Bitmap Blur Gaussian Blur Seperti itu Kalau terlalu besar Kita kurangin Nah Begitu Nah Begitu Oke Baru kita pilih Transparan tool Dari normal Overlay Dia ada Bias Bias Hijau Di tembok Berikutnya yang ini Sama Disini Saya posisikan Begini Oke Kasih warna Biru Hapus garisnya Baru Bitmap Convert to bitmap Saya Oke Deepmap Blur Gaussian Blur Oke Seperti itu Oke Baru kita pilih Transparan tool Dari normal Ke Overlay Nah Kayak nempel Di tembok Biasanya ya Oke Sudah seperti itu Cukup Berikutnya Text-text ini Kita pindah ke atas Ini Sama ini Pindah ke atas Ring Order To Front Nah Begitu Nah ini Kita kembalikan Kesini Nah Itulah hasilnya Ada bias Disini ada temboknya Biru Disini ada bias Sedikit terlihat Hijaunya Terus di tengah sini Terlihat Pinknya Seperti itu Cara membuat Efek neon Dengan menggunakan Corel Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Like and share Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih kerana